Berawal dari lihat harga mahar akrilik di marketplace yang harganya mahal banget, jadi memutuskan untuk bikin sendiri. Nah, ikutin aku cari bahan buat simbolis mahar yuk sambil sharing deh. Tau nggak kenapa kalau mahar itu harus ada di setiap pernikahan? Nah, karena ini adalah salah satu syarat wajib pernikahan dalam Islam yang sudah tercantum dalam Quran Surat Anissa ayat 4. Di Islam, wanita itu diperbolehkan untuk memilih mahar sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan di sisi lain, Islam juga menyarankan untuk tidak memberatkan pihak laki-laki. Nah, simbolis mahar yang lagi aku cari ini, aku mau coba bikin sendiri yang budgetnya lebih murah daripada beli udah jadi. Ini untuk rekomendasi beberapa bahan yang aku pilih dan aku mau jadiin simbolis maharnya dan juga aku bikin sendiri. Untuk harga frame dan beberapa perintilannya ini sangat murah banget dan juga sangat mudah didapatkan di toko-toko aksesoris atau toko-toko DIY. Nah, kenapa aku pilih untuk bikin sendiri? Karena harganya lebih murah dan aku jadi bisa explore plus ngedesain sesuai dengan yang aku mau. Jadi, kalau misalnya kamu mau siapin pernikahan, jangan lupa save video ini ya. Siapa tahu nanti kamu butuh referensi untuk simbolisme har nikah.